Hai Sobat Ijo semuanya Jumpa lagi dengan saya Ivy Selamat datang di channel Tanya Jalan Sobat Ijo semuanya Di video kali ini saya akan mereview sebuah barang Yaitu Kok ilang barangnya kok gak ada ya Oh iya saya lupa Saya mau mereview sebuah meja Yaitu meja lipat Atau meja portable Nah ini dia mejanya yang biasa Saya gunakan untuk mengonten Kenapa saya mereview meja ini Karena kemarin itu Ada sobat kita yang menanyakan Kok mejanya sepertinya unik Gitu Terus ada pembatasnya Fungsinya apa gini gini gitu kan Terus akhirnya saya memutuskan Untuk mereview meja yang sering saya gunakan Nah Ini dia Sebenernya meja ini itu panjangnya sekitar 120 cm Kemudian Lebarnya sekitar 60 cm Nah tapi jangan khawatir Ini itu praktis Bisa dilipat Nah setelah dilipat Ukurannya akan seperti ini Nah ini kardusnya ya teman-teman Bisa kalian lihat Nah ini itu setelah dilipat Ukurannya sekitar 60 cm x 60 cm Dan Ini mejanya gak berat Jadi jangan khawatir Kalau kita mau pergi kemana-mana Kalau kita buka stand Atau apa gitu kan Atau kita ada event apa gitu kan Waduh kok berat bawahnya Itu jangan khawatir ya teman-teman Karena ini sangat ringan Untuk seperti apa Proses melipatnya Yuk kita ikuti bersama Nah sobat Ini Ketinggian sekitar 70 cm Kemudian kita Akan coba pendekan Ini Setelah pendek itu Sekitar 35 cm ya Nah ini itu Apa Bawahnya itu Kayak ada Tombolnya Kita tekan aja Oke Kelap Nah Mungkin kamera bisa kesini Nah ini Kita tekan saja Oke Ini sudah Ini bisa kita Atur Ini ada dua lubang Mungkin Ini sekitar 35 cm Sama 25 cm Kita bisa atur Oke 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 Nah ini itu Ketinggian Sekitar Sekitar 35 Sampai Eh 35 Pokoknya Sekitar 35 sampai 40 cm Kalau kita Mau lipat Kita balik Oke Ini Ini kita Tekan Tekan Oke Disini Disini Itu ada Penguncinya Kita buka Yang satu Juga Kita buka Kita lipat Disini Ada penguncinya Kita kunci dulu Ini ada alat Untuk Menjinjingnya Praktis bukan? Sobat Sobat TJ Kesimpulan dari meja ini Saya merasa Meja ini Sangat bermanfaat Dan berguna Bagi saya Apalagi Saya sering Traveling Atau Sering Berpindah-pindah Juga Jadi Meja ini Sering saya bawa Kemana-mana Selain bentuknya Praktis Juga Ringan Ini juga Cukup kuat ya Mejanya Tapi Saya sarankan Tidak Menggunakan Meja ini Untuk menaruh Barang-barang berat Ini Biasanya Juga Saya gunakan Untuk menjahit Cuman Tengahnya itu Biasa Saya kasih penyangga Soalnya Kalau Nggak Dikasih penyangga Itu Kayak Dredredredred Goyang-goyang Gitu lah Pokoknya Nah Kalau misalkan Kita taruh Barang-barang berat Ini itu Tengahnya Nanti Meleat Meleat Gitu loh Nah Bahasa Indonesia Apa sih Meleat Pokoknya Gitulah Pokoknya Meleat Meleat Ya Nah Apalagi ya Yang Kira-kira Bisa Saya Sampaikan Kayaknya Itu aja Cih Untuk Harga Untuk Harga Ini Kemarin Sekitar Dua ratus Tiga puluhan Rumayan Agak terjangkau Ya Dengan Kualitas Yang Baik Terus Kemudian Praktis Mudah Kita Bawa Kemana-mana Saya Rasa Ini Juga Saya Rekomendasikan Bagi Kalian Sekian Sekian Video Video Saya Kali Ini Semoga Video Saya Kali Ini Bermanfaat Dan Dapat Menginspirasi Kalian Semua Apabila Kalian Ingin Bertanya Atau Saya Ingin Mereview Hal-hal Baru Lainnya Silahkan Kalian Kirim Di Kolom Komentar Youtube Tanya Jalan Atau DM Di Instagram Tanya Jalan Apakah Kalian Sudah Berani Bertanya Atau Sudah Mulai Berjalan Tetap Ikuti Saya Di Tanya Jalan Terima Kasih